Pada suatu hari, di Istana Kehilafahan Usmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang menjabat sebagai kolifah Usmaniyah kala itu mendapat laporan, bahwa Kogi Istana ingin segera menghadap Sultan, karena ada sesuatu hal penting yang harus disampaikan kepada Sultan. Mendengar hal itu, Sultan mempersilahkan untuk menemuinya. Meskipun Sultan sendiri masih merasa heran, karena tidak seperti biasanya kalau Sang Kogi ingin bertemu Sultan. Setelah berhadap-hadapan, Sultan sedikit bercanda kepada Sang Kogi yang berdiri di depannya. Kemudian Sang Kogi menyampaikan, bahwa pada hari ini dia belanja di pasar. Ternyata telah terjadi kenaikan harga roti, yang hampir merata di semua toko yang ada di ibu kota. Akibat kenaikan ini, banyak warga yang mengeluh, karena tidak bisa membeli roti seperti sebelumnya. Mendengar informasi penting dari Sang Kogi Istana itu, Sultan kemudian mulai memahami, apa yang sebenarnya telah terjadi pada rakyatnya. Ternyata informasi yang diterimanya dari Sang Kogi tersebut, adalah sesuatu hal yang penting dan harus segera diselesaikan. Karena roti sendiri termasuk makanan pokok bagi rakyat, yang harus dipenuhi oleh kehilafahan Usmaniyah. Setelah mendapat laporan tersebut, kemudian, Sultan menyampaikan kepada Tahsin Pasa untuk segera menyelidiki, penyebab terjadinya kenaikan harga roti di pasaran, yang menyebabkan rakyatnya terancam kelaparan. Perlu diketahui bahwa istilah kolifah adalah kepemimpinan umum bagi umat Islam, yang dengan jabatan tersebut, membuatnya bertanggung jawab penuh terhadap hajat hidup rakyatnya yang bernaung di dalam kekuasaannya. Sedangkan kehilafahan sendiri, atau sering disebut dengan hilafah Islam, adalah sebuah sistem pemerintahan dalam Islam, di mana dalam menjalankan pemerintahannya, hanya bersumber pada hukum syariat Islam. Sehingga, amatlah wajar, ketika sang kolifah mengetahui bahwa rakyatnya sedang mengalami kesusahan, membuat sang kolifah merasa tidak tenang dan merasa khawatir. Sistem yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, sebaliknya, sistem yang buruk akan menghasilkan pemimpin yang buruk pula. Sistem kehilafahan akan menghasilkan seorang pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Karena, kolifah sangat memahami konsekuensinya, bahwa nanti akan dimintai pertanggung jawaban, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasca itu, Sultan kemudian keluar istana untuk memastikan secara langsung tentang naiknya harga roti. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa, dan mendatangi salah satu toko roti yang ada. Beliau bertanya tentang kenaikan harga roti, dan pedagang itu membenarkannya. Beliau juga bertanya, apakah kau yang menaikkan harganya? Pedagang roti menjelaskan, bahwa kenaikan harga roti bukan dari pihak pedagang, tetapi dari pihak perusahaan. Sehingga di seluruh ibu kota, semua pedagang terpaksa menaikkan harganya. Sultan juga menanyakan, apakah pedagang tersebut mengetahui, apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid pertama kala itu, ketika ada pedagang yang menaikkan harga roti untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Namun, pedagang tersebut menjawab tidak mengetahuinya. Selanjutnya Sultan pun menjelaskan, bahwa waktu itu Sultan Abdul Hamid menangkap pedagang nakal tersebut dan menggantungnya, sebagai hukuman atas tindakannya yang merugikan rakyat kecil. Mendengar penjelasan Sultan, pedagang yang di depannya hanya merespon ala kadarnya, dan terkesan justru meremehkan. Sultan lalu bertanya dengan serius, apakah engkau tidak takut dengan Sultan Abdul Hamid? Pedagang menjawab dengan santai, bahwa Sultan tidak mungkin tahu, karena Sultan tidak pernah keluar istana, dan tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Menurutnya, Sultan sekarang sedang makan roti Perancis bersama keluarganya. Jadi kenapa harus takut, para pejabat yang ada juga tidak akan mengambil tindakan apapun, meskipun mengambil tindakan, itu pun sudah terlambat. Mendengar jawaban enteng pedagang tersebut, Sultan hanya diam dan tidak marah sedikitpun. Beliau hanya berkata, tapi engkau harus berhati-hati juga, mendengar perkataan ini, sejenak pedagang tersebut sedikit tersentak. Kemudian, pada saat Sultan memberikan uang kepada pedagang, Sultan juga berkata, banyak yang tersedak ketika melewati daerah itu. Dengan sedikit kesal, pedagang tersebut berkata, Sudahlah Tuhan, jangan ikut campur, urusi saja urusanmu. Sultan kemudian berlalu meninggalkan pedagang tersebut. Di saat Sultan Abdul Hamid keluar, ternyata ada seorang ibu yang juga ingin membeli roti. Namun, uangnya tidak cukup, karena, ia hanya memiliki uang yang hanya cukup untuk membeli setengah dari roti. Akan tetapi, penjual roti itu tidak mengizinkan untuk membeli setengah roti. Begitu wanita tersebut ingin pulang, Sultan Abdul Hamid menyapanya, Bagaimana kabarmu ibu? Wanita tua tersebut mengatakan, Kami bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian Sultan mengatakan, Tolong ambil roti ini, aku tadi tidak ingat, bahwasannya di rumahku masih banyak roti. Dan aku sudah telah terlanjur membelinya, aku khawatir, nanti malah roti ini tidak akan termakan, dan akan menjadi basi. Mendengar tawarab Sultan, wanita tua tersebut mengatakan, Maaf, aku tidak bisa menerimanya, wahai anakku. Lalu Sultan Abdul Hamid kembali mengatakan, Tolonglah ambil roti ini, ibu. Mendengar penjelasan Sultan, kemudian wanita tersebut mau menerimanya, dengan mengucapkan terima kasih kepada sang Sultan. Tak disangka, pada saat Sultan ingin masuk kereta, ternyata di lain sisi ada Yusuf Effendi, yang melihat dan mengenali Sultan Abdul Hamid. Sesampai di istana, Sultan Abdul Hamid kemudian memanggil bidar sultan, dan mengatakan kepadanya. Bahwa hari ini beliau melihat seorang wanita tua di toko roti, yang tidak mampu membeli roti karena terlalu mahal. Kemudian, bidar sultan mengatakan, Apakah kau keluar istana sultanku? Kemudian sultan pun menjawab, Kami keluar istana sebanyak kami berada di dalam istana. Pertanyaan bidar sultan ini sangatlah wajar, karena sultan sendiri jarang terlihat melakukan kunjungan resmi, di tengah-tengah rakyatnya. Sehingga, terkesan bahwa Sultan Abdul Hamid tidak pernah keluar dari istana. Padahal, sebenarnya, tanpa sepengetahuan keluarga istana, beliau sering keluar istana untuk memantau rakyatnya. Di setiap sultan keluar istana, sultan sering melakukannya secara tidak resmi, atau menyamar layaknya rakyat pada umumnya. Artinya, keluarga istana sendiri tidak mengetahui, kalau sultan sebenarnya sering keluar untuk memantau rakyatnya. Kemudian, sultan juga menyampaikan kepada istrinya, bahwa wanita tua ini tidak jadi membeli roti, karena uangnya tidak cukup, hal ini disebabkan harga roti sekarang terlalu mahal. bidar sultan kemudian mengatakan, wahai sultanku jangan khawatir, kau tidak mesti memikirkan semua perasaan orang. Namun, sultan Abdul Hamid justru mengatakan, bagaimana aku tidak khawatir, aku adalah seorang kolifah, yang bertanggung jawab penuh terhadap hajat rakyatku. Semuanya nanti akan aku pertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, sekor domba yang dimakan oleh seringgala di pinggir sungai Efrat saja, itu nanti akan diminta pertanggung jawaban kepadaku. Karena aku adalah kolifah bagi kaum muslimin. Mendengar penjelasan sultan tersebut, kemudian bidar sultan mengatakan, bahwa dapur istana akan bekerja sampai pagi, untuk segera menyiapkan roti sebanyak mungkin, agar bisa segera dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat yang membutuhkan. Selain itu, bidar sultan juga akan segera memerintahkan kepada dapur tentara, agar mereka segera menyiapkan roti sebanyak mungkin, yang nanti akan didistribusikan juga kepada setiap warga, sehingga, semua warga akan mendapatkan roti tanpa ada yang terlewat. Mendengar jawaban bidar sultan ini, sultan Abdul Hamid sedikit lega, karena kelangkaan roti akan segera teratasi. Akhirnya, terlihatlah beberapa orang di pemukiman warga, mereka sedang membagi-bagikan roti di setiap rumah yang ada. Setidaknya, dengan langkah strategis dari kehilafahan ini, telah mencukupi kebutuhan pokok rakyat Usmania. Khususnya semenjak ada kenaikan harga roti, yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan rakyat. Dengan didistribusikannya roti sebanyak ini, penduduk kehilafahan terhindar dari bahaya kelaparan, yang disebabkan naiknya harga roti. Karena roti menjadi makanan pokok bagi penduduk Usmania kala itu. Sistem yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sebaliknya, sistem yang buruk akan menghasilkan pemimpin yang buruk pula. Sistem kehilafahan akan menghasilkan seorang pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Karena, khalifah sangat memahami konsekuensinya, bahwa nanti akan dimintai pertanggung jawaban, dihadapan Allah SWT. Di video selanjutnya akan kita bahas, bagaimana cara Sultan Abdul Hamid membongkar pihak-pihak yang bertanggung jawab, atas kenaikan harga roti tersebut dengan kebijakannya sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!